Kita ke informasi kuliner, Bolo berbuka puasa dengan kolak mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika dengan kolak serikaya? Kuliner khas Ramadan itu berbeda dengan kolak pada umumnya, karena menggunakan telur. Seperti apakah kolak serikaya itu? Berikut liputannya untuk Anda. Ada yang berbeda di setiap bulan Ramadan di kawasan religi Kampung Kauman Kabupaten Sidoarjo. Selain banyak warga yang beribadah, juga banyak warga yang menjual aneka panganan untuk berbuka puasa. Salah satunya adalah kolak serikaya. Sekilas kolak serikaya tak berbeda dengan kolak pada umumnya. Bahannya pun hampir sama yaitu santan, gula, garam, pandan, pisang, kolang kaling, dan roti. Namun yang membedakan adalah dalam pembuatan kolak serikaya dicampur telur dan harus dikukus selama 20 hingga 30 menit. Raffi Ahmad menjadi generasi ketiga yang melestarikan kolak serikaya di Kampung Kauman ini. Ia mengaku tak mengetahui dengan pasti mengapa diberi nama serikaya, karena di dalamnya tidak menggunakan bahan buah serikaya. Pada Ramadan kali ini, Raffi mampu menjual hingga 100 bungkus per hari. Nah itu, uniknya dari itu. Tidak ada, tidak ada, apa? Buah serikaya atau apa itu. Tapi namanya lu serikaya, saya juga tidak tahu. Jadi sudah? Dari dulu itu sudah begini. Setiap sore, banyak warga yang berburu kolak serikaya, apalagi menu ini biasanya hanya dibuat pada saat Ramadan. Membeli kolak serikaya ini khas untuk hari puasa, memangnya kolak serikaya ini. Kalau tidak hari puasa dan jualan tinggi, tidak ada untuk buka puasa. Rasanya bagaimana, Umi? Rasanya yang enak, yang manis, jadi menambah energi. Serikayanya? Ya. Jadi buat apa sih? Buat takjil aja. Buat takjil ya? Kenapa kau memilih kolak serikaya? Ya karena enak, terus adanya kan cuma puasa aja, Ramadan aja ya. Jadi ya, selain Ramadan kan nggak ada, jadi kita kalau Ramadan mesti ke sini. Menu ini dirasa cocok untuk berbuka puasa. Selain menyegarkan, juga mengenyangkan. Dari Sidoarjo, Novem, Soehendra, Arek TV melaporkan.